Taukah Anda, ada beberapa hal yang dapat merusak daya tahan tubuh jika Anda tak menghiraukannya? Untuk itu, ada baiknya kita ketahui agar sistem kekebalan tubuh tetap terjaga. Berikut adalah beberapa hal yang merusak daya tahan tubuh Anda. Yang pertama, sering konsumsi antibiotik. Dilansir dari Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba, selain dapat memicu resistensi antibiotik, lalu sering konsumsi antibiotik bebas akan membuat flora atau bakteri baik dalam usus akan mati. Dan kekebalan tubuh juga akan menurun sehingga membuat seseorang mudah terserang penyakit. Anda bisa ganti dengan antibiotik alami seperti madu, bawang putih, jahe, ataupun yang sedang tren saat ini, yaitu jahe merah. Yang kedua, kurang tidur. Meski terdengar sepele, kurang tidur juga akan merusak daya tahan tubuh Anda. Dalam riset yang diterbitkan oleh The Journal of Experimental Medicine, menemukan bahwa salah satu manfaat tidur adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan memperbaiki sel imun atau sel limfosit T yang berperan dalam melawan berbagai penyakit infeksi seperti virus penyebab flu, herpes, HIV, dan sel kanker. Dianjurkan tidur minimal 7 jam setiap malam agar dapat merasakan manfaat tidur yang bisa memperkuat imun tubuh. Yang ketiga, kesepian. Kesepian dapat menghantui siapa saja dan kapan saja. Kesepian bisa saja dirasakan saat kita tak sendirian, bahkan bisa dirasakan di tengah keramaian. Kesepian berawal dari ekspetasi Anda terhadap dukungan eksternal yang tidak sesuai dan menimbulkan rasa kecewa hingga rasa sedih. Dalam beberapa penelitian, terlalu sering kesepian akan meningkatkan secara kortisol dalam tubuh yang membuat sistem imun berantakan dan akhirnya membuat mudah terserang penyakit. Luangkan waktu dan buatlah beberapa prioritas untuk menjalin atau memperbaiki hubungan yang Anda punya. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang memang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Yang keempat, jarang bergerak. Gaya hidup sedentari atau jarang bergerak adalah salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia. Menurut Rizkes Das tahun 2018, sekitar 88 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 10 tahun kurang beraktivitas fisik. Padahal, aktivitas fisik terutama olahraga akan mengurangi berbagai penyakit yang tidak menular, seperti jantung koroner, darah tinggi, dan diabetes. Selain merusak daya tahan tubuh, jarang bergerak juga dapat menurunkan fungsi organ tubuh, rentan terkena penyakit infeksi, dan menyebabkan gangguan insomnia. Yang kelima, stres. Stres juga salah satu hal yang dapat merusak kekebalan tubuh. Tim peneliti dari Ohio State University menerangkan bahwa stres psikologis mempengaruhi imun tubuh dengan mengganggu komunikasi antara sistem syaraf. Selain itu, stres juga mengeluarkan hormon stres yang menghabat produksi sitokin dan interleukin yang mengkoordinasikan aktivitas sel darah putih yang bertugas untuk melawan berbagai virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, kelola stres Anda dengan baik agar tidak mengganggu sistem kekebalan tubuh Anda. Yang keenam, kehilangan selera humor. Kehilangan selera humor juga tidak baik untuk tubuh. Selain akan membuat kita stres, kehilangan minat tertawa juga akan berpengaruh negatif pada kehidupan dan akan menjauhkan kita dari hal-hal yang positif. Peneliti dari Osaka International Cancer Institute menyebutkan bahwa komedi yang membuat tertawa dapat mengurangi nyeri dan bermanfaat untuk sel imun, terutama pada pasien kanker. Penelitian ini menyebut sel imun yang menyerang sel kanker menjadi lebih efektif ketika seseorang banyak tertawa. Yang ketujuh, pola makan yang tidak benar. Dilansir dari The American Academy of Nutrition and Diagnetics bahwa konsumsi makanan bergisi sangat penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Namun, jika pola makan yang Anda gunakan tidak benar, justru akan mengganggu sistem imun tubuh. Seperti sering konsumsi makanan yang kaya akan lemak kejenuh, terlalu banyak gula dan garam, serta jarang konsumsi buah dan sayur. Kebiasaan makan yang tak sehat juga dapat mengganggu metabolisme tubuh. Seperti dia terlalu berlebihan, makan terlalu banyak, makan tak tepat waktu, hingga sering makan berat di malam hari, menyebabkan sistem pencernaan terganggu dan akhirnya rentan terkena penyakit. Karena itu, untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, Anda harus berbanyak makanan bernutrisis seperti buah dan sayur yang kaya akan vitamin C dan E seperti mangga, ceruk, bayam, apel, ubi jalar, bawang, dan lain sebagainya. Selain itu, hindari kebiasaan tak sehat lainnya seperti merokok dan minum alkohol agar sistem imun kita tidak terganggu. Itu tadi beberapa hal yang merusak sistem kekebalan tubuh. Selalu jagalah kesehatan Anda apalagi di tengah cuaca dan kondisi seperti saat ini. Terima kasih telah menonton!